hai 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 assalamualaikum mams apa kabarnya hari ini semoga bunda-bunda semua sehat selalu ya amin nah pagi ini aku mau masak udang campur kentang dan juga peti nah ini dia mam bahan-bahannya simpel-simpel aja ya jadi ini aku mau tambahin petinya ini petinya udah aku cuci bersih nah ini tuh ada udangnya udangnya segar banget ya mams aku beli tadi tiga onsenya Rp20.000 nah ini tuh sengaja kulitnya emang nggak aku kelopain ya mams nah ini tuh aku memotong kentangnya dulu aku bela-belah aku potongnya kecil-kecil aja karena aku nggak suka yang besar-besar banget jadi kentang di tempat aku tuh lagi naik daun ya mams biasanya harganya bisa sampai Rp10.000 atau Rp8.000 sekarang tuh harganya 12-14 nah nggak turun-turun mas kalau di tempat kalian berapa mams harganya kentang per kilo ya oh ya mam jangan salpok ya sama kuku aku yang hitam itu itu tuh karena aku kemarin ngeran mam jengkol terus aku mempas-pasin jengkol jadi nggak hilang-hilang nah ini tuh aku lanjut mau ngapai cabai potong-potong iris-iris seperti ini ini tuh aku suka pakai cabai hijau yang agak-agak gemuy-gemuy seperti ini ya jadi ini tuh cabai hijaunya aku beli sedikit aja ya karena aku mau pakai cuma sedikit doang dan aku juga jarang pakai cabai hijau seperti ini makanya kalau cabai ini naik aku tuh nggak terlalu pusing ya mams karena aku jarang menggunakan tapi kalau bawang merah cabai merah dan juga cabai kecil naik aduh ampun ya mams bisa bikin pusing kepala juga oke lanjut ini udah mau siap ya mams aku mau blender bahan-bahan yang lain nah ini tuh ada bawang merah bawang putih toma dan juga cabai merah nah ini mau aku blender kemudian aku mau panasin minyak nah ini tuh aku mau goreng kentang dulu ya mams kentangnya mau aku goreng dulu yang mbak aku potong-potong tadi oke karena minyaknya udah panas maaf langsung goreng aja jadi ini aku gorengnya separuh-separuh dulu ya mams nah ini tuh apinya enggak usah besar banget ya mams biar dia merata matangnya dan juga tidak mudah gosong oh ya mams kalian sukanya kentang tuh dimasa apa ya kalau aku sih sebenarnya aku suka dibikin perkedel gitu mams tapi karena tadi ini kentangnya cuma sedikit jadi nggak cukup untuk dibuat perkedel nah ini tuh kentangnya jangan lupa dibolak-balik ya mams kalau dia sudah mulai mau matang jadi ini tuh aku percepat aja dan tidak terekot aku saat membalak-baliknya nah ini tuh sudah matang mau aku tiriskan dulu mams nah setelah ini minyaknya mau aku sisihkan dulu ya karena ini aku mau pakai untuk tumis jadi nggak perlu banyak-banyak nah ini tuh aku mau masukin bawang bombay cabai hijau nya lalu aku tumis seperti ini diongseng-ongseng biar matangnya merata kalau sudah mulai layu seperti ini aku mau lanjut masukin bumbu yang udah aku blender tadi nah ini tuh aku numisnya nggak pakai api besar ya mams tapi aku pakai yang sedang-sedang aja biar merata ya ini tuh aku aduk-aduk bumbu yang udah aku giling tadi oh ya mams kalian suka nggak masak seperti ini nah ini tuh aku suka banyakin tomat sebenarnya karena biar di air sama-sama segar gimana gitu udangnya nah ini tuh bumbunya sudah mulai matang jadi apinya aku kecilin dulu nah aku mau masukin petinya peti yang udah aku cuci bersih nah aku tuh kalau masak udang asam manis seperti ini mam aku tuh sukanya campur peti ya oke lanjut aku masukin udang ini udang seger yang udah aku kupas terus aku buang kepalanya nah ini tuh penampakannya nah ini tuh udangnya pas aku cuci bersih aku gunakan jeruk nipis ya mam jadi biar udangnya itu tidak amis tapi ada juga dikasih ya nggak pakai jeruk nipis Oke karena udangnya sudah mulai matang Nah aku mau masukin kentangnya ini kentang yang udah goreng tadi next kita cemplungin terus kita aduk-aduk sampai merata ini tuh jangan lupa dikasih air ya mas biar dia tuh nggak kering banget dan rasanya itu bisa meresap sempurna ini tuh udah aku kasih gula garam dan juga penyedapnya ya itu udah mulai mateng mulai mengering aku sukanya seperti ini mam tidak terlalu banyak kuah juga tidak terlalu kering oh ya kalau udah kita mateng peti ini jangan lupa ya dikoreksi rasanya dia kurang apa nah ini tuh aku mau tuangkan dulu ke wadahnya oh ya mams kalian tahu nggak nih udang apa namanya karena macam-macam udang tuh banyak banget ya mams ada warnanya putih ada warnanya agak-agak hitam tapi aku rasa semuanya sih enak aja ya mams yang penting kita tuh masaknya itu enak nah ini dia hasilnya mams gimana mams leleng nggak kalian itu aku videokan lebih dekat lagi ya mams ya kalian bisa lihat tuh cantiknya ya itu mams perpaduan kentang peti cewe hijau dan udangnya ya ampun ini tuh enaknya dimakan campur apa ya mams rupuk atau peyek ya oke mams udah dulu ya video masa-masa aku terima kasih karena udah sering nonton mini vlog aku assalamualaikum abone ol